Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief di Kana Rahman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pakan untuk ikan molly Nah, tapi sebelum masuk ke berbagai pengalaman saya Tolong di subscribe, like, komen dan nyalakan notifikasi atau lonceng Untuk mendapatkan video terbaru dari Kana Rahman Baik, kita berbagi pengalaman yaitu memberi pakan ikan molly dengan pelet min satu Kenapa saya pilih pelet min satu? Karena dari sisi harga tidak terlampau mahal Jadi bisa sedikit lebih murah dari pengli Ataupun di atasnya itu ya Misalnya PF500 atau PF1000 Nah, kenapa saya ambil pelet min satu? Karena dari sisi harga murah Dari sisi kandungan di dalam pakan min satu ini Terbilang bagus Nah, posisi pakannya Ini saya tidak dikasih langsung Dari beli Tidak diolah Langsung dikasih, tidak Jadi saya beli Diolah sedikit dulu Jadi saya simpan di tempat Suatu tempat yang terserah mau tempat seperti apa Disimpan Itu kita siram dengan air mendidih Nah, kita siram air mendidih Secukupnya saja Untuk misalnya untuk 1-2 hari kasih pakan Itu kita siram Sampai mendidih Biarkan dulu Sekitar kurang lebih 3-4 jam Setelah itu kita aduk-aduk Diaduk-aduk Dan nanti akan menjadi seperti bubur Nah, posisi kalau misalnya Tidak pakai air panas Itu akan lain masalahnya Karena dengan air dingin Itu biasanya agak kurang bagus Posisi si pakan itu Jadi dalam hand chairnya itu Dalam pengadukannya itu kurang maksimal Jadi ada sebagian pakan yang belum lembek Jadi belum seperti bubur lah Ibaratnya seperti itu Nah Ini pakan min 1 ini bisa masuk ke Burayakan Atau misalnya Indukan Atau yang untuk Pengembangan yang lagi pembesaran Itu masih bisa masuk Jadi Pelet min 1 ini Saya rasa Ini pengalaman saya saja Ini bisa untuk Posisi ikan moli di berbagai ukuran Karena burayak sendiri mungkin Makannya itu masih belum Makan Pelet yang Sudah di Rebus ini Jadi kalau misalnya Burayak setelah umur Semingguan Mungkin dia baru makan Karena di bawah itu Masih Membuat cadangan makanan Nah Saya akan memperlihatkan Posisi pelet Min 1 nya Seperti ini Nah maaf Ini pelet min 1 nya Seperti ini Ini pelet min 1 Mungkin pemirsa sudah Pada tahu ya Nah ini Akan menjadi seperti ini Setelah direbus Setelah di Apa maksudnya Maaf Setelah direndam Dengan air panas Akan seperti ini Nah seperti ini Ini akan lembek Seperti bubur Nah seperti ini Ini ikan moli Kalau saya lihat ini Kalau dikasih pakan Seperti ini Sangat suka sekali Jadi pada Makanya Keliatannya lebih lahap Karena Teksturnya lebih lembut Karena disiram dulu Dengan air panas Nah Demikian Kasih pakan Ikan moli Dari pelet min 1 Yang Disiram dengan Air panas Didiamkan sekitar Kurang lebih 3-4 jam Terus di Aduk-aduk Sampai seperti Kubur Catatan Jadi Direbus Sesuai dengan Porsi kasih makan Misalnya untuk Satu-dua hari saja Karena Lebih dari itu Biasanya Maaf Agak sedikit Kurang Enak Baunya itu Makanya Satu-dua hari Kira-kira Porsi untuk Kasih makan Habis Bikin lagi Habis Bikin lagi Seperti itu Demikian Berbagi pengalaman saya Untuk pakan ikan moli Semoga bermanfaat Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati